Roadmap Industri Nasional yang tengah disusun Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Cain, diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil demi mendorong pertumbuhan industri. Selain memperkokoh industri dalam negeri, pembentukan tenaga kerja terampil juga dinilai bisa mengurangi jumlah pengangguran. Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Cain, sedang mempersiapkan roadmap untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Salah satu yang menjadi fokus yaitu program pelatihan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikasi. Ketua Cain, Sutrisno Bahir, mengatakan saat ini sudah ada beberapa industri yang mendirikan tempat pelatihan, salah satunya yaitu di sektor otomotif. Cain berharap sektor industri lainnya juga melakukan hal yang sama melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan agar dapat mencetak tenaga kerja terampil. Ini kan kesadaran dari Toyota, tapi pemerintah nanti harus mendorong. Eh Anda bikin, kalau yang belum bikin pelatihan seperti Toyota ini, bikin dong pelatihan-pelatihan ini. Agar bisa nanti tenaga kerja kita, ya anak muda yang SMP, SMP, SD itu bisa terserap, bukan menjadi pengangguran. Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Cahyono mengatakan, industri otomotif membutuhkan tenaga kerja terampil yang memiliki sertifikat. Dengan begitu, industri otomotif di dalam negeri bisa tumbuh dengan kuat. Tantangan lainnya yang dihadapi industri otomotif Indonesia, yakni terkait rantai pasokan. Saat ini, rantai pasokan industri otomotif domestik masih sekitar seribu unit, sedangkan Thailand sudah mencapai dua ribu unit. Meski demikian, warih optimistis berbagai tantangan tersebut bisa teratasi di masa pemerintahan Jokowi-JK. Mencetak tenaga kerja terampil merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan mengurangi jumlah pengangguran. Rencananya roadmap industri yang dibuat Kein dijadwalkan rampung pada Juli 2016. Ardi Anto Pramono, Franciscus Menta, Berita Satu, Jakarta.